Intro Salam Damai dan Sejahtera Dalam dua video sebelumnya kita telah mengenal bagaimana cara mempraktekan doa Yesus dan bagaimana memaknai doa Yesus dengan benar Pada video ini saya akan menambahkan bagaimana Anda dapat mempraktekan doa Yesus ini dengan lebih baik sesuai dengan ajaran Tuhan kita dalam Injil Ini penting agar doa yang kita lakukan tidak hanya sekedar kata-kata hafalan yang diucapkan berulang-ulang seperti mantra orang yang tidak beriman Tapi sungguh-sungguh menjadi suatu doa kepada Tuhan yang muncul dari dalam hati Mari kita dengar apa yang dikatakan Tuhan kita tentang cara berdoa Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Injil Matius 6 ayat 6 Tapi yang kita baca dalam Injil Tuhan Yesus sendiri tidak masuk ke dalam kamar untuk berdoa Melainkan ia pergi ke tempat-tempat sunyi dan berdoa di sana Maka ayat tadi pun tidak dapat diartikan secara harafiah Masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu diartikan sebagai upaya untuk melepaskan diri dari segala aktivitas duniawi Dengan tujuan memperoleh kehenian dalam hati Sehingga fokus doa kita hanya kepada Tuhan saja Seperti permukaan air danau yang tenang dapat memantulkan bayangan bulan dengan sempurna Demikian juga dalam hati yang tenang kita dapat merasakan kehadiran Tuhan Dengan demikian, hanya dalam kondisi hati yang hening kita dapat berdoa dengan baik Rasul Petrus juga mengajarkan demikian Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Suha Petrus yang pertama bab 4 ayat 7 Terinspirasi ajaran ini Para bapak-bapak-bapak-danggurun kemudian mengembangkan teknik yesikasem Yang bertujuan untuk membatasi atau bahkan mengunci indera sedemikian rupa Sehingga seseorang dapat mencapai tingkat kehenian yang tinggi Agar dapat berdoa dengan baik Dalam video ini, kita tidak akan mempelajari teknik yesikasem yang rumit dan membutuhkan bimbingan khusus Kita akan mengupayakan kehenian ini dengan cara-cara sederhana dan praktis Yang dapat dipraktekan oleh siapapun tanpa harus mendapatkan bimbingan khusus Dalam hubungannya dengan berdoa, ada dua macam kehenian Eksternal dan Internal Kehenian eksternal adalah kehenian yang didapat dengan membatasi segala macam gangguan yang berasal dari luar Kita dapat mencapainya dengan berdoa di tempat yang depas dari gangguan Dan juga memilih waktu berdoa sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh aktivitas orang lain Ini seperti yang sering dilakukan oleh Yesus Tuhan kita dengan pergi menyendiri untuk berdoa Atau juga seperti para bapak-bapak pertapa Kristen yang memilih hidup menyendiri di padanggurun untuk berdoa Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan prinsip ini dengan sesekali pergi ke gereja saat tidak ada kegiatan misa atau kebaktian Biasanya keadaan cukup sepi dan sangat ideal untuk berdoa Sementara itu di rumah, kita bisa memilih waktu berdoa di malam hari saat aktivitas umumnya sudah berhenti Atau pada pagi hari saat aktivitas belum mulai Tentu saja kita juga bisa memilih waktu di sela-sela aktivitas jika itu memungkinkan Nah demikian tadi beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan kehenian eksternal Sayangnya kehenian yang dibutuhkan untuk berdoa dengan baik tidak cukup hanya dengan membatasi gangguan eksternal Seringkali gangguan itu juga muncul dari hati dan pikiran kita sendiri Untuk itu maka kita juga perlu mengupayakan kehenian internal Kehenian internal ini dapat diupayakan dengan mempraktekan apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus Kuasailah dirimu dan jadilah tenang Kita melakukannya dengan cara mengatur nafas secara perlahan dan mulai memfokuskan pikiran kita hanya pada Tuhan Berdoalah dengan perlahan seirama aliran pernafasan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya Berdoa dengan mengikuti aliran pernafasan berguna untuk membantu pikiran dan hati kita tetap tenang dan fokus pada doa Meski demikian di tengah-tengah doa seringkali tanpa kita sadari pikiran kita melayang entah kemana Jika itu terjadi jangan terlalu khawatir Itu hal yang biasa Bahkan mereka yang sudah bertahun-tahun berdoa dengan tegung tetap akan mengalami gangguan-gangguan semacam ini Saat kita menyadari pikiran kita melayang Segera kembali fokus pada doa dan terus lanjutkan doa seperti biasa Itu saja solusinya Semakin sering kita berdoa Gangguan-gangguan semacam ini akan semakin berkurang dan semakin mudah diatasi Pengaturan nafas dalam mempraktekan doa Yesus sebenarnya hanya penting pada bagian awal saja Tujuannya adalah untuk membantu kita mencapai kehenian Setelah kita mencapai kehenian dan bisa fokus sepenuhnya pada doa-doa Maka selanjutnya teknik penafasan bisa diapekan dan kita hanya fokus pada doa saja Ada kalanya gangguan-gangguan yang kita alami selama berdoa begitu berat Dan kita sulit berkonsentrasi pada doa Karena pikiran kita terus melompat-lompat dari satu masalah ke masalah lain Cara termudah untuk mengatasinya adalah dengan mengucapkan doa-doa kita secara perlahan dengan suara lirih Dan memfokuskan pikiran kita pada doa-doa yang kita ucapkan Setelah berhasil mencapai ketenangan dan konsentrasi Kita bisa kembali mengucapkan doa-doa dalam hati Cara lain yang sangat ampuh untuk membangun kehenian internal ini Dan juga saya gunakan secara rutin dalam berdoa setiap hari Adalah dengan menggunakan latar belakang musik Tentu saja musik yang baik digunakan untuk perlahan ini adalah musik yang memang dirancang Untuk mengangkat jiwa kita kepada Tuhan dalam berdoa Misalnya saja musik-musik kantus gregorian seperti ini Atau kantus bizantin Atau juga kantus ortodoks usia Dengan cara ini berdoa menjadi sarana pertemuan yang menyenangkan dengan Tuhan Anda akan menyukainya dan rindu untuk mengulanginya setiap hari Setidaknya itulah yang saya rasakan sendiri Anda akan setuju dengan saya setelah mencobanya sendiri Ada lagi kehenian internal yang sifatnya lebih dalam dan lebih penting daripada kehenian internal Yang kita upayakan dengan mengatur pernafasan ataupun mengfokuskan pikiran Ini seperti yang dimasukkan Tuhan dalam Injil Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu di atas mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu Injil Matius 45 ayat 23-24 Demikian juga dalam doa yang diajarkan Dan ampulilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Injil Matius 46 ayat 12 Hati yang suhu-suhu hening dan siap untuk berjumpa dengan Tuhan dalam berdoa Tidak dapat dicapai hanya dengan membatasi gangguan luar Atau dengan teknik perafasan dan konsentrasi Tapi juga dengan membangun sikap damai Ini perlu digarisbawahi Jadi kita perlu memastikan hati kita telah berdamai dengan semua orang Terutama dengan musuh-musuh kita Sebelum kita mulai berdoa Tuhan tidak mengendaki kita datang menghadap kepadanya dengan memohon belas kasihan Sambil tetap memendam sikap permusuhan dengan orang-orang yang juga dikasihinya Hanya dengan sikap damai ini Maka doa-doa kita akan didengarkannya Demikianlah sudah saya jelaskan bagaimana kita dapat mengupayakan keheningan yang dibutuhkan Agar kita dapat berdoa dengan baik Khususnya dalam mempraktekan doa Yesus ini Agar Anda mudah mengingatnya Cara-cara tersebut bisa diringkas sebagai berikut Yang pertama membatasi gangguan dari luar Yang kedua mengatur nafas dan konsentrasi Yang ketiga menggunakan latar belakang musik Yang keempat dan terpenting membangun sikap damai Saya ingatkan sekali lagi bagi Anda yang belum mempraktekan doa Yesus ini Untuk mulai mempraktekannya sekarang juga Materi-materi dalam pelatihan ruang ini masih banyak dan akan sangat dalam Itu semua hanya bisa Anda pahami dengan baik Dan dapat menghasilkan buah berlimpah Jika Anda mulai mempraktekan hidup doa Sedikit demi sedikit mulai dari sekarang Tanpa diberangi dengan hidup doa Semua materi yang kami berikan dalam program ini Hanya akan Anda pahami pada tingkat permukaan Yang akan segera hilang dengan berjalannya waktu Tanpa menghasilkan buah-buah ruani yang seharusnya Terima kasih atas perhatian Anda Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua Dan terpujilah Tuhan kita selama-lamanya Terima kasih telah menonton